assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gua Inga dan asan sebagai kameran extreme motorsport hari ini apa ya xmax daya betulnya ya San ya karena memang kita ketatangan banyak banget xmax ini teman-teman yang ada berapa nih xmax 1 2 3 4 5 6 di depan sana lagi ada lagi 17 jadi memang full xmax semuanya ya teman-teman ya Nah di sini rata-rata ya semuanya upgrade pengreman semua ya teman-teman ya dari kaliper Brembo mereka yang menggunakan bracket R3 terus Master ini juga pokoknya full Brembo semuanya teman-teman ya gokil mantap nih ada juga sebagian yang di karbon ini dari xmax out dan xmax new juga ada semua disini teman-teman ya kalau SMA itu yang speedometer nya udah digital gitu nanti kita kasih unjuk ya terus ada juga beberapa ini mau ganti apa Bang Oh ini pasang lampu apa WMaker ya Oh ini pasang lampu WMaker jadi terata-rata ya pengguna xmax 250 ya kalau ke Srim Motorsport itu wajib langsung jajan lampu WMaker kalau enggak pengreman gitu teman-teman karena kita terpercaya banget ya di seluruh bengkel kita untuk kaliper Brembo itu paling murah apalagi bracketnya PNP dan istilahnya orang-orang udah nggak nyari di bracket-bracket lagi karena kita udah tersedia untuk bracket xmax depan maupun belakang untuk masternya juga kita ada teman-teman ya sampai perintilan-perintilan ya tabung-tabung kecil kayak gini Oke nanti kita sepil satu persatu aja ya tapi nanti full sepilnya kita bakal sepil xmax yang sebelah sana dia full head-on itu milik koahin tadi kita juga udah minta izin sama ownernya untuk nge-review satu motor aja kali ya nanti kita review kita bawa jalan Nah kita mulai dari sini ya teman-teman ya kita bahas dari atas ya Master M-nya Master M-19 RTS Corsa Corta terus bagian belakang kita lihat San waduh standar tapi selangnya udah ganti San dia menggunakan selang helm ini head-on ya Oh lagi proses coming sound nanti kita lihat di cinematicnya si Hasan tadi udah bikin cuman kita bikin konten dulu sebentar kita harus satu persatu nih xmax-nya ada di sini nah kebetulan kita tunjukin situasi extreme dulu nih soalnya stream tuh bukan cuman xmax doang nih teman-teman ya cuman memang rata sekarang lagi banyak s-max ada Zedek 25r ada Zedek 25r juga ada CB 500x yang baru itu buat teman-teman yang suka touring bisa pakai motor itu ada xmax ada Zedek 25r ku Xmax datang lagi tuh satu ah monkey baru aja selesai upgrade pengreman itu menunggu kiri mantap hukuk 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 biq buq up buq kup avurnya anj Rauhi hukuk Hukuk Hukup HukukHuk hukuk 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 Hukth Hukuk Hukuk purtro hauk hukuk 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 aku Enggak nih ini enggak tahu terganti apa Nih lagi di tanyain sama Mbak Erna nanti kita spil yang ini terakhir selanjut yang sebelah siniourd nah untuk yang ini Xmax new ini yang new yang ini doang nih temen-temen dari 7 meternya tuh udah kelihatan banget itu sangnya diapain mau ganti sang jepit Oh dimundurin nih pakai apa buat pasang brepo kalau pasang brembo itu harus dimundurin ya Oh gitu temen-temen kalau lu pasang brembo nih Master yang brembo kok agak diturunin sedikit stangnya jadi berubah dari stang orinya gitu informasi sedikit buat teman-teman yang upgrade pengreman brembo dan terus disini juga udah menggunakan sok solihin ya kita ada kok sok solihin di ekstrim buat temen-temen yang mau beli langsung aja cek toko marketplace kita terus masternya belakang ya ini ganti buka masternya apa ini di depan ternyata belum pasang semua temen temen-temen Oh ini juga pasang lampu waymaker ya ini waymaker ini pasang brembo 2p bracket-bracketnya mana bracket-bracket-bracketnya tabungnya yang kecil selang buat banjo selang tabung minyak krem ini relay buat klakson jadi lu kalau air jadi kalau temen-temen beli klakson udah ikut sama relay kalau buat titanium nih banyak warnanya kita temen-temennya selain warna silver nih udah hitam ada merah ada Oh merah nggak ada enggak ada sorry teman-temen gitu perusahaan nah ada lagi kali perbrimbo ini bagian depan ini pakai eh 4p bisnya udah pakai bis apa Oh maori ya sorry ya itu yang 320 udah ingkut udah ada brekatnya juga dari warga 3 tetap ke depan nih brekat tabung ini masternya menggunakan master m17 RTS yang biasa bukan kosa korta nah bagian sini nih untuk kalipernya dia menggunakan yang kaliper P32 mp2 m4 ya m4 ya sorry terus iya monoblock terus berkanya menggunakan mereka dari war3 bautnya baut titanium selangnya menggunakan selang hell udah karbon forget juga dari no brand ini temen-temennya jadi temen-temen kalau mau karbon bisa tetang ajak esri motorsport bagian mana yang mau di karbon nanti kita karbon ya kalau semisal kita enggak ada stok ya di timpak tapi ini memang rata-rata untuk X-Max kita timpak karena kita nggak ada stok jadi teman-teman bawa motornya ke sini bagaimana yang mau di karbon langsung kita eksekusi mungkin kalau semisal bagian yang tidak bisa motor dibawa lagi ya ditinggal kalau kalau omnya santai sebenarnya kalau mau modif itu harus santai sih teman-teman jangan buru-buru nah kita beralih di bagian atas ini bagian atas ini menggunakan tabung minyak rem dari R3 ini tetap tabungnya diganti ya teman-teman kalau beli tabung minyak rem sebenarnya sudah ada tabungnya yang apa tabungnya itu yang plastik bukan yang CNC terus bracketnya bracket dari R3 nah ini produknya ini temen-temennya tutup tabung eh tutup-tutup spion baut spion nah ini kita juga ready untuk warna lainnya selain warna hitam karbon forget sampai bodinya sampai sini-sini ya temen-temennya karbon forget semua nih gokil nih kalian kaleng-kaleng terus tutup tabungnya tutup itu minyak rem eh minyak rem tuh pangki karbon juga pakai karbon forget ini bagian belakang menggunakan kaliper Brembo juga kaliper Brembo nya kaliper 2p bautnya titanium brekenya pakai oleh tiga terus selang yang menggunakan selangel ini kebanyakan ini rata-rata warna diri gurus semua bodinya warna warna sil abu-abu wah tamponnya akan dapat araw nih teman-teman oke nah ini kalau untuk pengereman sama aja sama XMAX 19 ini kita spil bagian masternya aja masternya yang ini pakai 15 RCS yang sebelah kiri 14 RCS yang biasa ini motornya Captain America bagian cover speedo pakai karbon forget dari Nobren Jalu Stang dari WR juga ada tambah sedikit nih buat pelindung kenal pot temen-temen nah seledar kenal pot ada dua biji di sini ada juga cover kenal pot buat pro-speed jadi ini aman banget udah melindungi kenal pot temen-temen ya jadi ini juga udah melindungi buat bagian yang ini sensitif banget nih kalau semisal temen-temen kebab belasan bisa jadi tato manual gitu terus selangnya nih juga ada kita yang clear ada yang merah ya ada yang warna biru terus bagian belakang pakai solin all-ins ya teman-teman ya Olin si bos senggol dong bukan kalian-kali memang demeknya Xmas kalau udah pakai sok Olin situ Aduh berbeda banget anjir boncengan sama si doi enak nih bagaikan di atas kasur anjay terus kalipernya pakai kaliper Brembo Nisan pakai kaliper Brembo 2p yang black 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 Gray ada ada terus sama pakai bau titanium uh rascon hotel head-on semuanya Xmas di sini nih Oke tanpa berbahasa basi langsung kita review yang bagian sini nih nih kita review detail karena rata-rata semua barang-barang ini modifnya di S3 Motorsport semua punya kecuali kenal pot kenal pot kenal potnya GP Racing karena kenapa ini eh X-Max yang sudah Bore up nih teman-teman ya 350 milik koain ya Bang Anis ya 350 ya ini nanti kita dengerin ya X-Max Bore up 350 nih bisa ngalahin punya parokok nggak bisa punya parokok 300 kan Iya bisa cuma senggol dong anjay kita mulai dari belakang ya dari belakang ke depan apa dari depan ke belakang-belakang dari belakang dulu karena enak bagi dari belakang ya betul daripada bagian depan ternyata dia menggunakan kaliper Brembo G4 RS nih temen-temen ya hanyai gokil wah nih teman-temannya ini kayaknya orangnya udah pernah jatuh nih temen-temen nih tuh tapi memang rekomendasi banget nih buat teman-teman ya pakai SRS Rider kalau nggak ada ini kenal pot hancur seperti temen-temen ini cuman kemakan dikit doang gitu terus kalau semisal ininya udah rusak ya kita ada kok cuman pomnya doang gitu di excess leather nih Bos fungsinya mantap soknya menggunakan sok solihin pasti tuh teman-temannya kalau udah head-on nggak pakai sok solihin mah kurang sok olins ya kurang pokoknya kurang mas remnya sebelah kanan pakai 15 RCS yang biasa 14 RCS yang sebelah kiri yang biasa tabungnya menggunakan tabung dari WR3 untuk tutup tabungnya menggunakan tutup tabung yang CNC berwarna merah untuk berikutnya menggunakan brekat dari WR3 terus untuk bagian karbon-karbon forgetnya menggunakan karbon forget dari Noblein mantap ini ada balancer dari WR3 ini gunanya balancer WR3 itu berfungsi banget untuk apa sih teman-teman ya jadi biasanya kan kalau orang tidak menggunakan balancer itu adalah yang pakai saya pakai jalu itu pasti geter banget tapi fungsinya jalu itu juga berfungsi banget sih untuk melindungi tangan teman-teman ini semisal berbenturan sama user user lain di jalanan gitu motor-motor orang lain gitu amit-amit gitu kan tidak hanya untuk bagian pengereman dan bagian kenyamanan tapi juga ditambah dengan bagian penerangan juga ditambah pastinya ya teman-teman ya menggunakan lampu GR God Runway nih teman-teman ya uh gokil banget nih lampu God Runway lah untuk penerangan kita tuh bukan cuma namaannya God Runway juga ada Hapak ada Waymaker ada Bull Ice ada God Runway ada empat lampu yang kita miliki di Extreme Motorsport nih buat penerangan motor teman-teman terus ada lagi produk baru nih teman-teman dari WR3 berfungsi banget buat melindungi bagian depan nih jika amat-tamit-tamit crash ini benturannya sama ini gitu Oh iya kali per depannya nih menggunakan kaliper G4 RS juga bukan hanya M4 atau pen32 ini teman-teman yang dipasangnya terus ada tambahan spacer nih Jadi kalau udah pakai kaliper G4 RS itu harus ada penambahan spacer ini dua spacer cuman enggak tahu berapa milinya ini saya lupa ini berapa milinya ini bang misbah spacernya ini mekanik-mekanik terhandal kita spacernya nih kita 8-8 ya 8-8 16 dong 16 milinya sudah pakai R25 Oh ini berapa 320 ya 300 lebih kecil dong Oh gitu kalau pakai kalau pakai yang 320 dia lebih banyak banyak lagi spacernya yuklu gitu teman-teman ya jadi harus pakai bisnya pakai bis yang ukuran 300 ya boleh boleh yang 300 ya kalau mereka tersendiri kita ada warna hitam dan warna silver Oke tambah berbahasa basi kita cek coba aja kali ya ini X-Max 300 miliko Ahin kita juga udah ngomong sama onernya oke guys kita coba jalan ya ini X-Max 350 kita bawa keluar oke jadi oh ini tinggalin yang berharap ya jalan-jalan lu ya jalan aja lu lari dong ya lari anjay ini bener-bener ini 350 tarikannya gila Wah, gokil ini mah Ini mah Udah kayak moge Anjir, suara mesinnya Gokil Awasan, ngejengkang kan Wah, gokil nih, mantap Ini padahal kita berdua guys Kalau sendirian, wah Bisa angkat ini 350 Gokil, gokil X-Max 350 nih bos Nggak ada apa-apaannya X-Max X-Max di dalam Gila, tarikannya gokil Kenapanya sih gacor ya Namanya juga CC udah tambah 350 gitu Gokil Ada masukan buat motor-motor kalian Atau kurang apa di motor ini Atau ada masukan buat kami Senggol bos, bikin ini bos Gitu ya kan Oke, mungkin sekian dari video gue Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Semoga video ini menghibur Dan kalau untuk bagian luar-luar itu Silahnya gantengnya aja lah Bisa datang ke Extreme Motorsport Kalau untuk memperganteng motornya Extreme Motorsport Solusi buat motor temen-temen ya Oke, gue Inga dan Aslan Sebagai kamerawan Extreme Motorsport Pamit, mohon maaf bila ada salah kata Thank you for watching And see you in the next video Dada Dada Sampai jumpa di video selanjutnya